CDC China secara terbuka mengakui bahwa hingga hari minggu lalu, setidaknya 25 orang di seluruh negeri telah terinfeksi varian KP.2. Strain tersebut termasuk dalam kelompok varian COVID-19. Para ahli medis mengatakan bahwa varian ini telah menjadi sumber kasus infeksi yang dominan selama beberapa bulan terakhir. Sementara otoritas China mengatakan, tidak perlu khawatir dengan lonjakan ini. Beberapa pakar China dan penduduk lokal mengatakan pada NTD bahwa mereka memiliki pandangan yang berbeda. Mari kita lihat lebih dekat. Li Lin Yee adalah komentator urusan terkait. Dia mengatakan, angka yang sebenarnya pasti jauh lebih tinggi dari angka yang diberikan oleh Beijing. Resim China mempunyai sejarah dalam menutupi data aktual yang akan merusak reputasinya di panggung global atau menimbulkan ketidakpuasan sosial. Tentu saja, berdasarkan angka-angka yang diberikan oleh Partai Komunis China, mereka telah menyembunyikan pandemi ini. Tapi pada kenyataannya jumlah sebenarnya jelas jauh lebih tinggi, karena PKC tidak lagi melakukan tes virus. Laporan dari penduduk China mengatakan bahwa mereka telah melihat meningkatnya jumlah infeksi di daerah mereka, dan memperhatikan bahwa beberapa orang menderita akibat yang parah karena mendapatkan vaksin buatan China. Tapi orang-orang takut pembalasan dari otoritas jika mereka angkat bicara. Untuk melindungi identitas, NTD mendistorsi suara mereka. Rumah sakit semua penuh, tidak ada tempat yang tersedia dan semua tempat tidur terisi. Dampak lanjutan dari COVID-19 tidak mudah diobati, dan obat-obatan sangat mahal. Orang-orang takut untuk bersuara karena mereka mungkin ditangkap. Ada yang melaporkan meningkatnya angka kematian di China, sebuah berita yang sepertinya tidak ada dalam berita utama media pemerintah China. Baru-baru ini banyak orang terserang demam dan pilak yang sulit diobati. Ada banyak orang dan kepadatan yang berlebihan di mana-mana. Hal ini telah terjadi setidaknya sejak tahun 2020 dengan orang-orang dari segala usia meninggal dunia. Terdapat lebih banyak orang paruh baya dan lanjut usia yang meninggal. Tapi bagaimanapun juga orang-orang meninggal dunia di sana-sini. Baru-baru ini banyak orang meninggal dunia. CDCIS memperkirakan bahwa varian KP.2 telah menyumbang sekitar 30 persen kasus dalam beberapa bulan terakhir. Dan ini diperkirakan dapat menyebabkan lonjakan kasus COVID-19 pada musim panas. Kami akan terus memberikan informasi terbaru pada Anda seiring dengan perkembangan situasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.